Nah, saudara, kini kita akan berbincang langsung dengan Roma Irama, calon presiden yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Assalamualaikum, Mbak Haji. Apa kabar, Bang? Waalaikumsalam, wa rahmatullahi wa barik, alhamdulillah. Oke, Mbak Haji, ini berdasarkan hasil hitung cepat, PKB memperoleh suara dua kali lipat dari yang diperoleh PKB pada pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2009. Beberapa pengamat berpendapat bahwa ini akibat efek Roma Irama atau Satria bergitar efek. Bangkapan, Mbak Haji? Ya, kalau ada tanggapan bahwa kenaikan suara PKB dari Roma Efek, saya rasa itu wajar saja karena masyarakat melihat bagaimana Roma kurang lebih setahun lebih bersosialisasi. Melalui tabik-tabik akbar, live concert di seluruh Indonesia. Namun, saya tidak mengklaim bahwa ini adalah efek dari Roma sendiri karena faktor-faktor lain juga menjadi kontributor yang signifikan juga. Seperti di sana ada NU dengan organ-organnya. Kemudian ada Dhani, ada bahkan Pak Mahfud, ada Yusuf Kala. Jadi, banyak-banyak unsur yang menjadi faktor penunjang. Oke, jadi ini seperti hasil kerja Gotong Royang berbagai elemen dari PKB, Bang Roma ya? Ya. Oke, Bang Roma tadi... Tak bisa seperti itu. Baik. Bang Roma lalu tadi Cak Imi sudah bertemu dengan Bang Roma di kediaman Bang Roma sendiri. Bagaimana wacana pencatrasan Bang Roma? Apakah akan berlanjut atau tinggal sekedar wacana? Sempat dibicarakan? Iya, tadi kita ada discuss dengan Ketua Umum dan Ketua PKB, Pak Helmi. Bahwa kita membahas langkah-langkah ke depan. Namun, dalam kondisi seperti ini, hasil pre-count itu kan belum fix ya. Mungkin sebulan ke depan kita menunggu final count dari real count dari KPU. Meski biasanya tidak jauh berbeda ya, Pak Roma? Menentukan seperti apa? Kenapa? Meski biasanya hasilnya tidak jauh berbeda dari quick-count. Ya, karena marginal error kan bisa antara 1 dan 2 persen. Seperti itu. Nah, kemudian sementara perbedaan antar partai misalnya yang ketiga, keempat, dan kelima itu kan cuma satu-satu persen. Bisa saja dengan real count nanti, yang kelima bisa menjadi keempat, keempat, keempat bisa menjadi ketiga seperti itu. Dan tentunya ini akan merubah pola politik ke depan. Tapi meskipun berubah dengan margin of error 1 hingga 2 persen, ini tampaknya belum akan merubah, belum memungkinkan PKB untuk mengusung langsung capresnya ya. Apakah, tadi sempat dibahas rencana PKB selanjutnya, apakah mungkin akan membentuk koalisi dengan partai-partai Islam misalnya, dan mengusung capresnya sendiri? Atau memilih berkoalisi dengan salah satu dari partai yang memperoleh tiga suara terbanyak, dan menawarkan cawapresnya? Ya, dalam kondisi tidak ada single majority di dalam pemilu kali ini, semua partai harus berkoalisi. Tidak ada yang bisa mencapreskan secara bersendirian. Oleh karena itu, koalisi menjadi persyaratan mutlak di antara partai-partai ini. Nah, bahwa sebagai partai Islam terbuka, saya rasa PKB siap berkoalisi dengan partai manapun. Karena PKB bukan partai inklusif gitu ya. Apakah tadi sempat dibahas juga Pak Roma? Apakah sempat ada pembahasan mengenai rencana koalisi, kira-kira condongnya kemana? Kalau koalisi sudah pasti harus berkoalisi, termasuk WDIP ya. Jadi tadi kita membahas bahwa sekarang ini memang ada komunikasi politik, tapi baru dalam taraf ya ngomong-ngomong secara resmi gitu. Tapi secara fixnya belum ditentukan, kecuali setelah nanti real count. Jadi masih menunggu hasil resmi dari KPU nanti, satu bulan mendatang? Ya, saya rasa semua partai menunggu di real count sebulan mendatang. Oke, tapi Bang Haji menyatakan sudah sempat ada komunikasi politik meskipun belum secara resmi demikian ya. Dengan partai mana yang sudah dilakukan ini Pak Roma? Ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di partai sana, partai sini gitu ya. Partai sana sini bisa dibocorin sedikit? Oke, nantilah nanti kita, kalau sudah fix gitu. Oke, oke. Lalu apakah bagaimana dengan kemungkinan pencahpresan tadi Bang Roma? Apakah mungkin Bang Roma berminat juga menjadi cawapres? Nah, itulah, semuanya ditentukan nanti setelah real count ya. Bahwa misalnya ada plan A, plan B, plan A misalnya idealnya kalau partai Islam ini membentuk suatu koalisi partai Islam, itu ideal gitu ya. Kemudian plan B tentunya membentuk koalisi dengan partai, partai nasionalis seperti itu. Berarti sempat ada dua wacana ya, koalisi antara partai-partai Islam, kalau ini berarti ada kemungkinan dong PKB tetap mengusung capresnya? Karena PKB yang memperoleh suara terbanyak di antara partai Islam yang lainnya? Saya rasa seperti itu. Oke, apakah ini berarti nama Bang Roma yang akan kembali diusung? Kita lihat nanti perolehan suara itu ya. Tentunya yang lebih dominan ya secara logisnya dia yang menjadi apa. Tapi kan ini sangat tergantung dari sejauh mana dialog politik nanti. Jadi masih dipertimbangkan terus ya? Kesepakatan politik di antara partai-partai Islam itu. Oke, jadi masih sangat terbuka. Bisa Bang Roma, bisa mungkin nama lain seperti Pak Mahfud atau nama lain yang diusulkan oleh partai Islam yang lainnya? Ya, saya rasa masih seperti itu ya. Oke. Lalu Bang Haci, jika kemungkinan atau skenario kedua yang terjadi, PKB berkoalisi dengan salah satu partai yang memperoleh suara tiga terbanyak. Apakah dengan PDIP, dengan Golkar ataupun Gerindra, apakah sudah dibicarakan juga rencana mungkin Bang Roma atau salah satu capres dari PKB menjadi cawapres, dia juga sebagai cawapres? Saya rasa pres atau wapres sejauh itu kita bisa memberikan kontribusi yang bermakna buat bangsa ini. Kenapa tidak gitu ya? Jadi nggak masalah ya Bang ya? Bagaimana? Nggak masalah ya sebagai cawapres apapun cawapres gitu ya? Ya sejauh kita bisa memberikan kontribusi yang bermakna buat bangsa, agama, dan negara. Oke. Lalu jika sebagai cawapres nih Bang Roma, inginnya digandeng siapa sih? Pak Jokowi, Pak Palabowo, atau Pak Ical? Ya, saya rasa semua kemungkinan terbuka ya. Tidak ada preferensi tertentu? Ingin digandeng yang mana gitu? Mungkin yang kemungkinannya paling besar untuk menang atau apa gitu? Oke. Ya, saya rasa dia sebut semua-semua kemungkinan terbuka. Terbuka. Tapi apakah sudah ada pinangan, khusus kepada Bang Roma? Bagaimana? Sudah ada pinangan mungkin dari partai lain kepada Bang Roma? Itulah, secara tidak resmi ya. Sudah ada? Obrol-obrolan nggak resmi. Bisa dibocorin Bang dari partai mana gitu barangkali? Bocoran? Ya nanti aja lah ya. Nanti aja? Oke. Oke. Baik. Mbak Roma, kita tunggu update informasi selanjutnya ya Bang ya. Terima kasih banyak sudah berkabung dengan liputan 6 petang. Mbak Roma, Assalamualaikum Bang. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.